Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas waktu yang diberikan Izinkan Menanyakan terkait Dalam menghadapi Pemilu Serentak Tanggal 27 November tahun 2024 ini Kriteria pemimpin bagaimana Yang bisa menjadi pilihan Bagi kami Mengingat Untuk di bondawasa sendiri Alhamdulillah Jika kami melihat sosoknya itu Semuanya adalah pasangan Yang bila kami melihat sosok pasangan ini Mengingatkan kami kepada Allah Karena terdiri dari ulama' Jadi mengingatkan kami itu kepada sosok Mengingat Allah Karena kedua-duanya itu Ada unsur dari ulama' Tetapi kami kan juga Dihadapkan pada sebuah pilihan Bagaimana memilih Pilihan kami itu agar Tidak terjadi Degesekan Antara Pemilik Bedanya pilihan yang akan kami Pilih gitu Sekian dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namanya pilihan itu Berarti Harus Anda memilih yang terbaik Jangan bahasa Yang lebih ringan Daripada yang terburuk Jangan dipilih Ada apa Milih yang buruk itu Walaupun lebih ringan Buat apa Tapi kalau ada yang baik Pilih yang baik Daripada yang buruk Kalau sama-sama baik Pilih yang terbaik Begitu seharusnya Jadi jangan menjadi Orang yang milih yang buruk Karena permasalahannya adalah Buruk itu Yang kita khawatirkan Bukan naik Menjadi Lebih baik Tapi menjadi Lebih buruk Lebih buruk nantinya Yang kedua Jangan memilih Kecuali Karena didasari Allah dan Rasulullah Paham nih Cari yang paling jujur Cari yang paling soleh Cari yang paling takwa Yang paling istiqomah Solatnya Yang paling manfaat Jangan karena Fanatik Jangan karena Kekayaannya Jangan karena Bahasanya Tapi cari yang paling soleh Yang paling jujur Yang paling soleh Yang paling itu cari Dini hati Bismillahirrahmanirrahim Saya memilih Supaya manfaat Kepada umatnya Nabi Muhammad Begitu Paham ya Kita tidak pernah Dukung Mendukung Sobatnya Yang jelas Kita berharap Kau muslimin Pilih Jangan karena Fanatik Tapi Karena menilai Yang lebih Dicintai oleh Allah dan Rasulullah Yeah Okay Dicintai oleh Allah dan Rasulullah